Jagung, Zea Mais Sesep Mais, adalah salah satu tanaman pangan penghasil karbohidrat yang terpenting di dunia, selain gandum dan padi. Bagi penduduk Amerika Tengah dan Selatan, bulir jagung adalah pangan pokok, sebagaimana bagi sebagian penduduk Afrika dan beberapa daerah di Indonesia. Pada masa kini, jagung juga sudah menjadi komponen penting pakan ternak. Penggunaan lainnya adalah sebagai sumber minyak pangan dan bahan dasar tepung maizena. Berbagai produk turunan hasil jagung menjadi bahan baku berbagai produk industri farmasi, kosmetika, dan kimia. Jagung merupakan tanaman model yang menarik, khususnya di bidang biologi dan pertanian. Sejak awal abad ke-20, tanaman ini menjadi objek penelitian genetika yang intensif, dan membantu terbentuknya teknologi kultifar bibrida yang revolusioner. Dari sisi fisiologi, tanaman ini tergolong tanaman C4 sehingga sangat efisien memanfaatkan sinar matahari. Dalam kajian agronomi, tanggapan jagung yang dramatis dan khas terhadap kekurangan atau keracunan unsur-unsur hara penting menjadikan jagung sebagai tanaman percobaan fisiologi pemupukan yang disukai. 12 Manfaat Hebat Jagung Bagi Kesehatan Jagung merupakan salah satu hasil pertanian yang mudah kita dapatkan dengan harga relatif murah. Bisa diolah secara sederhana seperti direbus maupun diolah menjadi berbagai makanan lezat lain. Hampir semua orang menyukai makanan berbahan dasar jagung, rasanya yang manis dengan tekstur yang lembut, pas di hampir semua lidah. T berikut manfaat jagung bagi kesehatan seperti dilansir laman Style Craze, Rabu, tanggal 23 September tahun 2015. 1. Baik untuk pencernaan Jagung merupakan salah satu makanan kaya serat, baik serat larut dan tidak larut. Serat larut dapat membantu memblokir penyerapan kolesterol. Selain itu, konsumsi jagung mampu membuat buang air besar lebih lancar, menghindarkan dari masalah sembelit, wasir, hingga kanker usus besar. 2. Mencegah anemia Jagung mengandung vitamin B12, asam folat, dan zat besi yang bisa menghindarkan dari anemia atau kekurangan darah. 3. Sumber energi Jagung termasuk sayuran bertepung yang mampu memberikan energi pada tubuh. Termasuk dalam jenis karbohidrat kompleks membuat konsumsi makan ini dapat memberikan rasa kenyang lebih lama sehingga energi pun berlangsung stabil. 4. Menurunkan kolesterol LDL Jagung kaya vitamin C, karotenoid, dan bioflavonoid yang menjaga jantung sehat dengan mengendalikan kadar kolesterol dalam darah. Selain itu, mampu mengurangi menyerepan kolesterol dalam tubuh. 5. Bantu naikkan berat badan Jagung dikenal sebagai pilihan karbohidrat bagi orang yang memiliki tubuh kurus. Hal ini disebabkan jagung kaya karbohidrat serta kalori yang mampu menambah berat badan bagi mereka yang kekurangan. 6. Cegah diabetes dan hipertensi Konsumsi secara teratur biji jagung membantu dalam pengelolanan insulin pada diabetes. Selain itu melindungi dari hipertensi karena ada kandungan penolik pitocemicals. Penolik pitocemicals mengatur penyerapan dan pelepasan insulin dalam tubuh, sehingga mengurangi kemungkinan paku dan tetes untuk pasien diabetes dan memungkinkan mereka untuk mempertahankan gaya hidup yang normal. 7. Tulang kuat Jagung mengandung mineral seperti magnesium, zat besi, dan fosfor yang diperlukan untuk kesehatan tulang. Terpenuhinya nutrisi ini mencegah tulang retak saat tua. 8. Baik untuk mata Zat karotenoid pada jagung mengurangi risiko gangguan penglihatan pada mata. 9. Sifat anti-kanker Penelitian telah membuktikan antioksidan dalam jagung bisa melawan kanker. Selain itu, sayuran yang termasuk biji-bijian ini sumbur senyawa fenolik yang efektif memerangi tumor pada payudara dan hati. 10. Manfaat saat kehamilan Jagung kaya asam folat yang bermanfaat bagi ibu hamil. Kekurangan asam folat pada wanita hamil sebabkan bayi lahir dengan berat badan kurang serta cacat saraf. 11. Bermanfaat untuk jantung Jagung yang diolah menjadi minyak jagung memiliki sifat anti-aterogenik sehingga melindungi dari penyakit kardiofaskular. 12. Cegah Alzheimer Jagung mengandung timain yang membantu fungsi sel-sel otak atau fungsi kognitif. Senyawa ini juga dibutuhkan untuk sintesis asetilkolin yang penting bagi memori terkait fungsi ingatan seperti Alzheimer. Bahan pangan berwarna kuning ini menjadi kegemaran banyak kalangan karena rasa dan teksturnya. Tak hanya itu, jagung mudah diolah menjadi berbagai jenis panganan lezat. Meski banyak orang menikmati jagung, tak banyak yang sadar bahwa tanaman asal Amerika Tengah ini memiliki kandungan gizi yang tinggi. Nutrisi dalam jagung antara lain serat, vitamin, mineral, dan antioksidan. Lebih lengkap, begini kandungan nutrisi dalam 100 gram jagung kuning rebus dikutip dari Departemen Pertanian AS, USDA. Kalori, 96 air, 73 persen protein, 3,4 gram karbohidrat, 21 gram gula, 4,5 gram serat, 2,4 gram lemak, 1,5 gram karbohidrat. Kandungan utama dalam kalori jagung adalah karbohidrat. Karbohidrat utama dari bahan pangan ini adalah pati dan gula. Sebagian besar gula pada jagung adalah sukrosa. Meskipun ada gula dalam jagung manis, sumber karbohidrat yang satu ini memiliki indeks glikemik, GI, rendah. Dikutip dari Very Well Fit, indeks glikemik jagung berkisar antara 56 hingga 69,2. GI adalah ukuran seberapa cepat karbohidrat dicerna. Makanan yang berperingkat tinggi pada indeks ini dapat menyebabkan lonjakan gula darah yang tidak sehat. Serat jagung mengandung serat yang cukup banyak. Jumlah serat dalam jagung setara dengan 42 hingga 64 nilai harian. Dikutip dari Healthline, serat yang dominan pada jagung adalah serat yang tidak larut, seperti hemiselulosa, selulosa, dan lignin. Lemak jagung secara alami adalah bahan pangan yang rendah lemak. Mayoritas lemak dalam jagung berasal dari lemak tajenu tunggal dan ganda yang baik bagi kesehatan jantung. Protein jagung merupakan sumber protein yang baik. Tergantung pada varietasnya, kandungan protein jagung berkisar antara 10 hingga 15 persen kebutuhan harian. Protein paling melimpah dalam jagung dikenal sebagai Zanes. Meski melimpah, tapi secara keseluruhan, kualitas protein Zanes buruk karena kekurangan beberapa asam amino esensial. Vitamin dan mineral jagung mengandung cukup banyak vitamin dan mineral, bergantung pada varietasnya. Secara umum, beberapa unsur penting yang terdapat dalam jagung adalah, mangan adalah unsur yang ditemukan dalam jumlah tinggi dalam biji-bijian, kacang-kacangan, buah, dan sayur. Fosfor ditemukan dalam jumlah yang cukup baik dalam jagung dan berperan penting dalam pertumbuhan dan pemeliharaan tubuh. Magnesium adalah mineral penting yang dapat menurunkan risiko penyakit kronis. Seng yang cukup banyak ditemui dalam jagung. Tembaga adalah antioksidan yang memiliki efek baik untuk kesehatan jantung. Folat atau vitamin B9 yang penting bagi ibu hamil asam pantotenat atau vitamin B5 yang ditemukan dalam hampir semua jenis makanan. Vitamin B6 yang baik untuk berbagai fungsi tubuh. Niasin atau vitamin B3 kalium penting bagi kontrol tekanan darah dan kesehatan jantung senyawa lain. Jagung juga mengandung sejumlah senyawa tanaman bioaktif yang baik untuk kesehatan. Beberapa di antaranya, asam ferulik adalah salah satu antioksidan polifenol utama dalam jagung. Antosianin adalah keluarga pigment antioksidan yang bertanggung jawab atas warna jagung. Zeasantin adalah salah satu karotenoid tumbuhan paling umum yang dikaitkan dengan peningkatan kesehatan mata. Lutein adalah salah satu karotenoid utama dalam jagung yang berfungsi sebagai antioksidan, melindungi mata Anda dari kerusakan oksidatif yang dihasilkan oleh cahaya biru. Asam fitat adalah antioksidan yang dapat mempengaruhi penyerapan mineral makanan Anda, seperti seng dan zat besi. Terima kasih telah menonton! Selamat 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 menonton!